Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya Sehingga kita dapat merasakan nikmatan gitu Dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang pandemi virus corona yang semakin hari Justru semakin meningkat Hadirin yang berbahagia Seperti yang kita ketahui Virus corona ini berasal dari negara China Yang lebih tepatnya berasal dari kota Wuhan Virus ini sangat merasakan warga dunia Karena virus ini menyebar begitu cepat Dan virus ini merupakan virus yang mematikan Berdasarkan data yang telah tercatat Ada 218.382 kasus Positif corona di Indonesia sampai saat ini Dalam pandemi ini pun Garda terdepan seperti dokter, perawat, dan lain-lain Banyak yang telah menggunakan Virus ini tidak memandang siapa yang akan diserang Bahkan anak-anak dan baritamun bisa terserang Hadirin yang terhormat Padahal pemerintah telah membuat peraturan tentang protokol kesehatan Tetapi masih banyak warga yang melanggar akan aturan tersebut Masih banyak warga yang belum menyadari akan bahayanya virus ini Untuk itu, marilah kita senantiasa menaati peraturan pemerintah Yaitu 3M Mencuci tangan sesering mungkin Menjaga jarak jika berkegiat Dan memakai tasker jika berat Jika bukan kita Siapa lagi yang akan menaati Tak lupa juga Marilah kita berdoa agar pandemi segera berakhir Dan kita dapat beraktivitas sebagainya Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata mau di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh